Intro Sahabat, jumpa lagi bersama saya Pendeta Santiani Manurung dalam program Info dan Opini. Saya hendak menyampaikan tulisan Pendeta Dr. Rasit Rahman, dosen Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta yang diambil dari Harian Kompas. Dengan judul Merayakan Tradisi Menjaga Subak dan Komodo Warisan Dunia. Peringatan UNESCO terkait pelestarian subak dan komodo hendaknya menjadi pengingat bahwa kedua warisan dunia tersebut harus juga dilihat dalam perspektif adat dan budaya. Harian Kompas, Rabu 4 Agustus 2021, halaman 15, memuat berita bahwa UNESCO kembali menyampaikan peringatan untuk Indonesia atas satu masalah yakni budaya dengan dua kasus. Kasus pertama, subak lanskap di Catur Angga, Batu Karu yang dikenal sebagai obyek wisata persawahan berundak-undak di Jatiluwi. Kedua, Taman Nasional Komodo dengan Keberadaan Komodo. Saya menyatukan kedua kasus tersebut karena masalah tersebut berkaitan langsung dengan warisan dan tradisi. Kedua kasus tersebut bernilai budaya dalam mengatur kehidupan bermasyarakat secara harmonis. Masalahnya, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK dan perusahaan daerah air minum atau PDAM melihat kedua warisan dunia tersebut yaitu subak dan komodo melulu pada soal kunjungan wisatawan. Pihak KLHK menghargai usulan UNESCO untuk TN Komodo. Namun, KLHK menegaskan bahwa pembangunan tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas kunjungan dengan skala internasional. Kasus subak adalah kejaran industri wisata yang menyebabkan krisis sosial di Bali. Apakah subak dan komodo di TN Komodo hanya soal industri wisata? Subak secara tampilan adalah sistem irigasi pengairan sawah di Bali. Banyak wisatawan memotret persawahan berundak ini. Namun, subak menyimpan kandungan sistem budaya dan adat. Filosofi subak adalah harmonisasi hubungan timbal balik manusia dengan sang pencipta dan manusia dengan sesama dan dunia sekitar. Air persawahan dibagi secara adil menurut adat. Adat mengacu pada kerja manusia dalam mengolah alam. Subak merupakan perkat masyarakat demi menjaga keadilan, kedamaian, keutuhan ciptaan, dan hidup harmonis dengan alam. Komodo atau Veranus komodoensis adalah salah satu hewan purba yang hidup hanya di pulau komodo, pulau Rinca, dan beberapa pulau lain di sekitarnya di Indonesia. Sekalipun terkenal, keberadaan komodo hanya di sebagian kecil wilayah Nusantara. Pada satu sisi, secara tampilan komodo adalah obyek wisata. Para pelancong tertarik untuk mengetahui cara komodo memburu dan memakan mangsa. Ukurannya, berkembang biak, menjalani kehidupan, lama umurnya, kekuatan, dan daya tahanan. Bagi Indonesia, komodo adalah devisa. Pada lain sisi, melihat komodo dari perspektif budaya. Bagi masyarakat lokal di pulau-pulau tersebut, komodo atau disebut ora adalah leluhur. Bagi masyarakat Indonesia, TN Komodo adalah kebanggaan dan keunikan. Bagi sebagian masyarakat dunia, tubuh komodo sepolah dengan semua reptil sejenis seperti cicak, buaya, kadal, bunglon, toke, adalah nenek moyang. Pola dasar reptil ini berupa gambar di rumah atau kampung adat, profil kain dan busana adat, dan tato tubuh. Baik subak maupun komodo harus dilihat dalam perspektif adat dan budaya. Subak dan komodo menata dan menjaga fungsi ekologi, sosial, budaya, dan spiritual masyarakat. Tentu, hal memelihara dan mengangkat budaya tidak lantas mengabaikan nilai ekonomi. Namun masalahnya, mengangkat nilai ekonomi seringkali mengorbankan nilai adat dan budaya. Sekalipun subak di Bali dan komodo di Nusa Tenggara Timur bukan tampilan ritus semacam festival, Kedua hal tersebut adalah ritus hidup berdasarkan keberadaannya. Berdasarkan tiga pandangan Catherine Bell tentang ritual. Pertama, ritual merupakan aksi tampilan. Ritus menampilkan kebiasaan dan rutinitas tanpa rencana dan berjalan dengan sendirinya karena didorong oleh gelora dan dinamika kehidupan yang terekspresi secara fisik. Ritual hidup mampu bertahan selama berada di habitatnya secara alami. Indonesia menyimpan kekayaan hewani dan alami yang dipelihara oleh masyarakat setempat. Hewan dan alam tetap terjaga dengan baik selama terjaga habitatnya, yaitu lingkungan tanah, air, udara, dan sistem kehidupannya. Sebaliknya, hewan dan alam menjadi bencana ketika manusia mengubah, sekalipun tidak sampai merusak habitat. Menjaga subak dan komodo adalah dengan membiarkan mereka hidup menurut cara alami di habitatnya. Memanjakan turis dengan resor, jembatan megah, dan jalan mulus akan membunuh kedua makhluk itu. Menjaga subak dan komodo adalah dengan membiarkan mereka hidup menurut cara alami di habitatnya. Kedua, ritual merupakan mekanisme yang membentuk dan menjaga interaksi sosial dan pengalaman individual dalam menata pembedaan pikir dan aksi. Keberadaan subak dan komodo selama ini bukan hanya mempertahankan interaksi manusia dengan manusia dan manusia dengan alam, tetapi juga menggiatkan kehidupan alam semesta. Masyarakat sekitar subak dan TN komodo rutin mengatur pola hidup, waktu mulai dan selesai bekerja, cara mencari nafkah secara elok, atau jenis asupan yang dikonsumsi. Semuanya berkaitan dengan pola saling tergantung, bukan ambisi menekan dan menguasai. Inti klasifikasi kedua ini baik subak maupun komodo adalah hal ketahanan sosial komunitas atau community resilience. Alifungsi makhluk pemelihara dan adat dan budaya ini dapat menyebabkan perubahan sosial. Ketiga, ritual merupakan perekat harmonis kesatuan komunitas dari ancaman atau potensi perpecahan. Intinya ritual merupakan jalan keluar agar kekakuan tidak menjadi satu-satunya pegangan hidup bermasyarakat. Keberadaan subak dan komodo membuat masyarakat sekitar tetap menyelesaikan masalah dengan musyawara untuk mufakat, bukan dengan pentung, teriak-teriak, atau membangun sikap intoleransi. Keberadaan komodo mengaktifkan masyarakat selalu bekerjasama untuk saling menjaga keramatamahan dan merasa aman dengan orang asing. Foto dokumentasi tahun 2013 menunjukkan petani beraktifitas di sawahnya yang berundak dengan sistem pengairan subak di Tegalalang, Ubud, Bali. Subak merupakan tradisi asli dari budaya masyarakat Austronesia. Memandang subak dan komodo secara ritual memperlihatkan ketergantungan dan pemeliharaan. Selama keberadaan subak dan komodo terpelihara, selama itu pula kehidupan akan terpelihara. Namun subak dan komodo bukan hanya hal memandanginya, tetapi juga memperlakukannya. Peringatan UNESCO menyadarkan bahwa untung ada lembaga internasional bidang pendidikan dan kebudayaan. Alih-alih mengalih fungsikan ruang subak dan TN komodo demi industri wisata, tantangan bagi pemerintah dan masyarakat kita adalah memelihara dengan membiarkan subak dan komodo eksis dan bertumbuh sebagaimana alam kehendaki. Demikian tulisan pendeta Dr. Rashid Rahman dalam program Info dan Opini. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Sahabat jika Anda berkenan, Anda bisa membagikan tayangan ini dan mengklik tulisan subscribe dan menekan simbol lonceng untuk mendapatkan tayangan terkini dari channel YKB GKI TV. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.